selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oleh karena itu teman-teman tetap stay di channel ini dan saksikan nanti hingga selesai selamat menikmati tadi sempat kita sedang monitoring keliling-keliling tiba-tiba kita melihat ada kegiatan tanam dan uniknya beliau menggunakan alat transplanter hari ini kita mau bertanya soal analisa kenapa beliau menggunakan alat transplanter sedangkan ada pilihan lain contohnya menggunakan tenaga manusia namun sebelum itu kita kenalan dulu dengan dan Bapak Suyono nya monggo Pak Suyono perkenalkan diri oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ini saya juga kaget tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang tidak diundang Pak karena saya kan sekarang ada sibuk tanam kenapa tiba-tiba ada beberapa orang minta saya diwawancarai bagaimana untuk ditanyakan beberapa hal nanti mungkin yang mau ditanyakan apa jadi saya untuk persiapan juga semaksimal mungkin apa yang saya bisa jadi apa yang perlu ditanyakan nanti saya bisa jawab semampu saya kalau memang mampu saya jawab kalau tidak mampu berarti ya beginilah saya yang namanya petani Pak namanya orang petani itu biasanya kalau ditanya petugas itu gelah-gelahan ditanya A jawabannya B begitu jadi silahkan apa yang mau ditanyakan nanti saya bisa jawab mengenai pertanian khususnya petani padi jadi sebelumnya saya mohon maaf nih Pak karena sudah mengganggu waktunya Bapak bekerja dan terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan sedikit pengalaman berkait dengan penggunaan alat transplant oke Pak ini saya mau tanya dulu nih Pak langsung aja Pak kenapa ya apa sih yang melatar belakang ini Pak Suyono menggunakan alat transplanter ini dibandingkan menggunakan tenaga manusia kalau boleh dijelaskan keuntungannya apa kekurangannya apa begini ya terima kasih atas pertanyaan ini ada kesenenggungannya untuk ke depan jadi kebetulan kalau saya hitung-hitung dulu kan memang kita pakai manual makin lama kita tenaga manual semakin menyusun gak tahu alasannya apa terus generasi kita juga semakin anak mudanya gak mau Pak generasinya juga kemungkinan sudah banyak kerja di luar jadi mau gak mau kita harus terjun sendiri kebetulan pas di kelompok saya mendapatkan bantuan transplanter ini tahun 2015 kalau gak salah setelah dapat itu saya rapatkan dengan anggota ternyata saya tawarkan mereka gak ada yang siap katanya ribet ribet Pak ya cara penyemennya cara tanannya juga gitu tapi setelah saya coba sendiri ya satu dua kali memang kita merasakan ribet padahal kalau kita teladani gak jauh beda cara penyemennya dengan menyemai yang manual itu enggak jauh beda yang penting ada nampannya walaupun enggak ada nampan dulu kita pernah pakai karpet itu juga bisa pakai terpal juga bisa terus kita iris sesuai dengan kebutuhan itu memang bisa tapi memang optimalnya menggunakan nampan memang bagus jadi kita pakai nampan ini lebih lebih praktis sekali pakai langsung enggak usah diiris kalau tadi kadang-kadang diiris itu ada lebihnya ada kurangnya berarti yang melatar belakangi Pak Iwono menggunakan transplanter karena adanya kekurangan tenaga kerja teman-teman jadi di YAC ini generasi mudanya sudah sedikit minatnya terhadap dunia pertanian jadi al-sintan ini sangat berguna bagi petani-petani Pak kalau boleh tahu ini kita eh musim ini Pak tanam varietas bagi apa sekarang saya pakai tanam pati varietas-varietas infari 32 32 teman-teman untuk bisa digunakan ditanam menggunakan alat transplanter di usia berapa pak di usia 14 sampai 20 ke atas bisa pokoknya saya mau mulai biasanya umur 14 sudah saya tanam berarti umur 14 teman-teman itu sudah bisa ditanam menggunakan alat transplanter biasanya dalam satu hektare itu selesai dalam berapa hari kalau ada teman maksudnya ada yang mengusung bibitnya mendekatkan ke petak-petakan itu satu hari bisa selesai satu hektare itu tapi kalau untuk sendiri ya saya dua hari biasanya saya angkat sendiri saya usung dengan argo lewat-lewat matang itu terus saya tanam sendiri jadi dua hari selesai saya kalau satu hektare jadi untuk ekonomisnya memang kita menggunakan teman-teman itu lebih ekonomis Oke masalahnya begini kalau untuk menggunakan manual tenaga manusia Pak ya sudah yang Daud aja sekarang satu hektare sudah lebih dari 600 Oke Pak kita coba urai satu-satu teman-teman kita bandingkan alat transplanter ini dengan tenaga manusia biayanya berapa-berapa coba Pak saya mau bertanya kalau transplanter dulu Pak ya eh manual dulu aja manual itu kalau kita menggunakan tenaga manual kira-kira dalam satu hektare habis biaya berapa khususnya di desa Wai Asih ini untuk untuk tanam aja ya jadi bukan bukan untuk mulai dari pengolahan tanah ya Iya mulai dari cabut benih sampai Nah jadi kalau untuk manual tanam itu biasanya cabut benihnya aja satu hektare sudah 600.000 600.000 terus belum kita ngasih makan toh rokoknya jadi berapa Pak itu kira-kira bisalah kalau untuk khusus cabut benih aja bisa sampai 800.000 800.000 kemudian untuk tanamnya satu hektare sekarang kalau enggak salah sudah 1.200.000 juta 200.000 ya memang enggak enggak ngasih makan lepas Pak ya itu satu hari hari selesai pokoknya borongan itu Pak ya Iya 1.200.000 berarti total untuk satu hektare cabut pipit sampai tanam 2 juta 2 juta sedangkan kalau menggunakan transplanter biayanya berapa Pak kalau kita menggunakan transplanter kalau memang kita enggak enggak dibayar ya seumpama dibayar kita kita membayar yang kerja atau sudahlah kita anggap aja kita memburukkan dengan transplanter kita punya sendiri kalau kita burukkan kita tanamnya cuman 600.000 tanamnya menangkan 600.000 terus kita membayar buruh yang angkut itu satu hari kasih AC 200 lah berarti kan cuma 800.000 itu satu hari selesai satu hari selesai berarti ada selisih ya sudah kalau sekalian dikasih makannya 200.000 lah enggak baca berarti kan 1 juta ya satu juta dari lima puluh persen aja ya jadi selisihnya ada 50% antara transplanter dan tanam langsung teman-teman kalau tadi tanam langsung habis sekitar 2 jutaan dengan rincian 800 daud dan tanamnya 1 juta 200 kalau kita menggunakan transplanter kita cukup habiskan dana sekitar 1 juta sudah selesai dalam satu hari teman-teman dan itu kualitas kalau kualitas tanamnya gimana Pak ada perbedaannya kalau kualitas tanam saya pikir malah lebih bagus pakai transplanter karena bibitnya kan enggak pernah enggak perlu stres enggak stres Pak ya karena langsung dia ikut dengan tanahnya jadi dia enggak stres sama sekali enggak stres kalau untuk pakai transplanter tapi kalau Hai pindah tahu pindah tanam berarti apalagi kalau sudah dicabut lama enggak ditanam diikat diteplek teplekkan dan itu stres dulu lah nah itu kan contohnya banyak itu yang sampai kering itu jadi memang transplanter lebih efektif makanya makin banyak transplanter sebetulnya makin bagus cuman karena mereka itu enggak mau ribetnya katanya padahal enggak enggak terlalu ribet kalau menurut saya siap-siap jadi begini untuk catatan ini kalau dari Pak Yano rekomendasi untuk daerah kami karena tenaga pekerja tanam sudah mulai berkurang alangkah baiknya ada bantuan-bantuan transplanter masuk ke wilayah kami ini saya dengar ini kemarin kemarin saya jadi petugas ini pernah ada suara-suara yang masuk di telinga saya katanya saya mau dapat lagi lagi dapat bantuan tangan terlebih tapi kan saya ini masih efektif masih bagus nanti saya kasihkan anggota yang yang mau saya paksa harus mau supaya supaya mereka itu enggak harus mengandalkan ibu-ibulah siap itu kalau misal gini Pak eh bagi yang tidak bisa mendapatkan bantuan harga per unitnya ini berapa kalau kita kemarin saya kebetulan saya di rumah ada tiga ini yang satu beli sendiri ya betulan ada tiga memang saya yang satu beli sendiri yang dua bantuan 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 dari pemerintah ini yang pertama yang yang kuning ini kan ya ini kan termasuk baru permajaan maksudnya dikasih kelompok lain enggak mau menggunakan saya tarik saya di atas izin dengan penyuluh penyuluh dan BPP koordinator BPP jadi kalau dimanfaatkan bisa yang penting jangan dijual itu harganya kalau beli sendiri kalau beli sendiri kemarin saya beli itu 17 juta 17 juta itu yang logo 21 ya mungkin yang dipanggil itu enggak enggak jauh beda mungkin sama kalau perawatannya bagus Pak itu bisa bertahan berapa tahun saya ini mulai tahun 2015 sampai sekarang sampai sekarang ini yang saya punya sendiri yang bantuan 2015 masih bisa dipakai bahkan dulu pernah saya pakai buruh itu jadi apalagi ini sekarang dapat baru lagi permajaan ini toh wah ini mungkin lebih 10 tahun lagi masih masih bisa hemat banyak bisa hemat ini ya oke itu teman-teman banyak sekali keuntungannya menggunakan alat transplanter cuma salah satu yang bisa saya catat kekurangannya adalah investasi awal yaitu di kisaran 17 juta untuk membeli alat ini bagi yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah tapi dengan perhitungan tadi bisa sekitar puluhan tahun kalau perawatannya bagus bisa dimanfaatkan terus-menerus dengan spread selisihnya 50% tapin dimana tapi itu itu keribetannya banyak kalau teman-teman tahu kita harus cari tenaga kerja sebanyak itu mesti mencari orang pertama kita tidak bisa tepat waktu tanamnya karena kita menyesuaikan jadwal mereka karena di wilayah sini itu sudah susah kalau kita punya transplanter sendiri kita bisa menyesuaikan tanggal yang kita inginkan kemudian juga hemat biaya Pak ini saya potong ya kalau kita memiliki transplanter ini sudah kita udah untung 50% ya anggap aja 1 juta per musim ini kan kalau 10 tahun kan sudah pas 20 juta ya 10 tahun kembali sudah kembali kita masih punya alatnya punya alatnya masih bisa digunakan oke itu teman-teman sedikit wawancara berkaitan dengan transplanter yang sudah digunakan Bapak Iono Oh satu lagi saya mau tahu ini Pak ada perbedaan signifikan enggak untuk hasil produksinya karena kan biasanya jarak tanam kalau biasanya tapi manusia ini kan abya itu Pak ya sembarangan jadi populasinya kayaknya lebih banyak daripada yang menggunakan ini ya kalau saya pikir sama Pak sama aja Pak ya hasilnya juga enggak enggak nyimpang orang kok hasilnya sama terus Bipo kebutuhan benih juga sama siap karena mungkin beliau yang menciptakan mesin tanah itu sudah disesuaikan setelah sudah disesuaikan dengan tapin jadi makanya saya pakai pakai mesin begini bahkan saya paling senang juga ya pakai mesin ini apa aturan jarak-jaraknya itu sudah bagus rapi terus kita mau nyebar mau nyemprot mau apa itu nyebar pupuk atau nyemprot itu sudah ada jalannya itu jadi enaklah teratur itu ikut itu teman-teman kalau saya boleh izinkan untuk membuat sebuah rangkuman tadi yang pertama dari pembiayaan itu menggunakan transplanter hemat 50% kemudian untuk hasilnya tidak ada perbedaan signifikan dari satu hektare yang biasanya seumpama mendapatkan empat ton juga tidak ada perbedaan jadi itu tidak usah ragu bagi teman-teman yang mau menginvestasikan uangnya ke alat transplanter ini langsung saja karena beliau sudah puluhan tahun menggunakan dan bisa dikatakan merekomendasikan dimana di daerah sini yang kekurangan tenaga kerja teman-teman itu yang sementara bisa kami bagikan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung komentar di kolom komentar dan bagi teman-teman yang merasa video-video kami bermanfaat teman-teman bisa menekan tombol subscribe dan membagikannya ke media sosial teman-teman agar teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dari video ini Pak Yono Matur Suwon terima kasih semoga lain waktu bisa diskusi berbagi lagi Pak Oke terima kasih saya juga terima kasih atas kedatangannya kebetulan saya bisa berbagi ilmu kalau memang diterima kalau nggak diterima ya monggo-monggo yang penting saya berbagi pengalaman sesuai pengalaman saya yang saya terempuan ternyata saya nggak kapok ya berarti kan sampai bertahun-tahun bahkan hampir 10 tahun ini lebih eh hampir ya 8 tahun ya sudah 8 tahun ini saya menggunakan teman-teman tenter enggak pernah kapok malah saya mau cari nampan lagi yang banyak kalau bisa dua litar tiga litar saya tanam pakai teman-teman tersebut bagi Pak seumpama ada yang punya alat dan belum tahu cara penggunaannya boleh enggak belajar ke bisa-bisa mati bahkan saya bisa dipanggil di lahannya mereka cara penyemayanya terus sekaligus cara mengoperasikannya supaya saya enggak terlalu banyak sulam saya sudah punya trik sendiri ya gitu teman-teman jadi enggak enggak perlu sangsilah siap nanti bisa datang langsung atau calling dulu kalau mau calling teman-teman bisa chat saya atau komentar nanti saya nomor teleponnya supaya nanti bisa menghubungi beliau dari itu saya akhiri tetap salam ternyataan Indonesia salam Indonesia maju wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh